Salam Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Bina Iman edisi Natal 2022 Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dari seorang wanita sederhana Yang dipilih Tuhan yaitu Maria Dengan satu tema, Aku ini hambamu Tuhan Satu perikop firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 1 E38 Demikian firman Tuhan Kata Maria, sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Saudaraku, ayat yang baru kita baca Seolah pemberitaan tentang kelahiran Yesus Yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria Sepertinya berjalan lancar dan tidak ada hambatan Tetapi, tahukah kita apa yang Maria rasakan saat itu Ketika malaikat menjumpai Maria Memberitakan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra Dia juga akan menjadi ibu dari Yesus Saudaraku, sebagai manusia biasa Tentu Maria punya ketakutan dan keberatan-keberatan yang ia rasakan dalam hatinya Sebagai gadis muda belia Yang telah bertunangan dengan orang yang sangat dikasihinya Tentu ia memiliki harapan Setelah bertunangan, dia akan menikah Kemudian dia juga ingin menjadi istri yang baik Menjadi ibu yang baik dari anak-anak yang akan dilahirkannya Tetapi, apa yang terjadi Pemberitaan tentang kelahiran yang dibawa oleh malaikat Tidak saja membuyarkan seluruh harapan yang ia bangun Tetapi juga menimbulkan ketakutan dalam hatinya Karena itu, dalam ayat 34 Maria berkata seperti ini Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Tentu ia juga merasa bingung Bagaimana menjelaskan semua ini Kepada keluarganya Terlebih kepada Yesus sebagai tunangannya Saudaraku Yang Maria rasakan tidak saja Berat kehilangan seluruh harapannya Tetapi ia juga mengalami dilema Dilemanya adalah Kalaupun Maria berani mengambil Panggilan, pelayanan yang Tuhan berikan Itu berarti dia juga memberikan aib kepada keluarganya Selain itu, dia juga bakal menghadapi Tantangan yang begitu besar Yaitu hukuman rajam Saudaraku Lalu, hal apa yang membuat Maria Dengan segala ketakutan dan keberatannya Lalu ia menerima panggilan Allah tersebut Lalu kita perhatikan pada ayat 28 Dikatakan seperti ini Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Dalam kekagetannya saudaraku Akan salam tersebut Di ayat 30 Malaikat melanjutkan perkataannya Dengan memberikan satu penekanan Jangan takut Dan melanjutkan pemberitaan Bagaimana Maria akan menjadi Ibu dari Yesus Saudaraku Ada begitu banyak di muka bumi ini Gadis yang mungkin Keadaannya jauh lebih baik dari Maria Gadam segala hal Tetapi Mengapa Tuhan memilih Maria? Padahal dia Hanya seorang gadis biasa Dari kota kecil Dan bukan seorang terkenal Mengapa Allah memilih Maria? Saudaraku Ketika Allah memilih Maria Itu bukan karena ada sesuatu Dalam dirinya Tetapi Ini semata-mata Hanya karena Anugrah Pemberian secara cuma-cuma Yang hanya Allah saja Yang bisa memberikannya Kepada manusia Yang tidak pantas menerimanya Anugrah diberikan kepada Maria Itu merupakan Inisiatif Allah sendiri Itu artinya Siapapun Kita Yang memintanya Bila Tidak berkenan dihadapan Allah Maka Tidak akan mendapatkannya juga Lalu Dalam urayan yang saya sampaikan ini Nilai apa Yang terkandung di dalam panggilan Tuhan Baik kepada Maria Maupun kepada saya Kepada saudara Dan kepada kita semua Nilainya adalah Jika kita mengerti Apa yang namanya Anugrah Maka Tentu kita tidak akan Menghindar Ketika Tuhan Memilih dan memanggil kita Kita tidak akan berkata Nanti Atau kita berkata Ntar Tunggu Kalau saya punya kesempatan Terlebih lagi Kita tidak akan berkata Tidak terhadap panggilan Pelayanan kepada Kita Tetapi Ketika kita Menyadari Bahwa Panggilan pelayanan itu Merupakan anugrah Yang dari Tuhan Kita Tentu justru Akan datang kepada Tuhan Kita akan Sujud sungkur Kepada Tuhan Dan berkata Tuhan Terima kasih Engkau telah berkenan Memilihku Saudara aku Kita akan berkata Kalau aku bisa Bernyanyi Aku bisa bermain musik Aku bisa memimpin Dan aku bisa Melakukan banyak hal lainnya Itu semua Dari Tuhan Itu semua Anugrah Tuhan Itu semua Kemurahan Tuhan Saudara aku Dalam kesempatan ini Mari Saya mengajak Setiap kita Mengingat baik-baik Sudah berapa kali Allah memanggilmu Sudah berapa banyak Kesempatan yang Allah berikan Dalam panggilannya Kepada kita Karena itu Kalau saat ini Tuhan Melalui firman Tuhan Mengingatkan Akan pilihan Dan panggilannya Kepada kita Jangan tunda Terlebih Jangan lari Saudara aku Sadari Betapa Allah ingin Memakai kita Semua Seperti Ia telah Memilih Maria Dan memakai Maria Maka Allah juga Ingin Menjadikanmu Hambanya Allah juga Ingin memakai Dalam hidupmu Dalam pelayanan Bagi Allah Karena itu Datang Dan sujud kepada Tuhan Katakan Tuhan Aku tidak Mampu Tetapi Karena Engkau Yang memilihku Aku tak akan Menolaknya Tuhan Ini aku Tuhan Pakai Aku Tuhan Sesungguhnya Aku ini Adalah Hambamu Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu Kiranya Renungan Dalam Bina Iman ini Menjadi Kekuatan Kita Dan Membuat Kita Berani Berkomitmen Lebih lagi Dalam Melayani Tuhan Dalam Panggilan Tuhan Di tahun Yang akan Kita Lewati Di tahun 2023 Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terima Tuhan Sampai Terima kasih.